SB ini terlalu elitis, sangat-sangat elitis. Terakhir kali saya mengamati ketiga kehadiran tim LAPAN dan Pak Anies ke CKS itu saya melihat seolah-olah dia masih berkuasa sebagai presiden. Dia tidak egaliter, dia lebih menunjukkan saya punya kekuatan. Saya kan menderita juga sebagai oposisi ketiga 10 tahun melawan SB. Tapi hari ini saya mengalah demi rakyat. Kalau ikut kriteria kepentingan pribadi, saya orang pertama yang tidak setuju. Anies didukung oleh SB, oleh Demokrat. Karena praktek kekuasaan di era mereka juga bermasalah. Banyak kejahatan korupsi. Langkah-langkah kemajuan yang dipersembahkan oleh Pak Anies Basweran justru hanya karena kepentingan anak, satu anak saja. Ini semua jadi berantakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bro, ada satu poin yang tadi saya ingin ulangi lagi dan menurut saya baik sekali. Mengapa SBE tidak tabayun? Kenapa dia lebih percaya gosip? Dan Surya Palos sendiri mengatakan, ini belum diformalkan. Artinya kan masih ada ruang negosiasi dalam politik. Itu kenapa tiba-tiba kok sepertinya sulit sekali bos-bos kita ini, negarawan-negarawan kita ini, senior-senior kita ini berkomunikasi untuk hal seperti ini? Ini kegagalan tim 8 juga. Kenapa? Dan kegagalan para jurubicara di seputar calon wakil presiden. Saya melihat mereka ini kan memang datang dengan paket-paket kepentingan, tapi kemudian yang tadi dibilang itu kesulitan untuk menformasi bagaimana mencairkan suasana, terus lebih legowo dan lain-lain. Dan faktor yang kedua itu memang kita tidak bisa pungkiri, Pak Erham. SB ini terlalu elitis. Sangat-sangat elitis. Terakhir kali saya mengamati ketiga kehadiran tim 8 dan Pak Anies ke CKS itu, saya melihat seolah-olah dia masih berkuasa sebagai presiden. Dia tidak egaliter. Dia lebih menunjukkan saya punya kekuatan. Uang saya tidak berseri. Tapi perilaku yang sama kan terjadi juga dengan tokoh senior lainnya ya? Kalau saya lihat sudah ya Pak Alung, saya dalam rangka tidak membela. Karena beberapa kali kritikan kita itu dia respon. I see, I see. Dan dia bicara otentik apa adanya. Oke. Dan dia menantang kalau memang saya dituduh pengkhianat apa saya punya. Iya kan? Nah ini semua sudah terjadi di ruang publik. Korek-korek yang kita sayangi. Walaupun secara catatan pribadi, saya kan menderita juga sebagai oposisi ketika 10 tahun melawan SB. Tapi hari ini saya mengalah. Demi rakyat. Kalau ikut kriteria kepentingan pribadi, saya orang pertama yang tidak setuju. Anies didukung oleh SBY. Iya, iya. Oleh Demokrat. Karena praktek kekuasaan di era mereka juga bermasalah. Iya. Banyak kejahatan korupsi. Oke. Dan tindakan-tindakan yang hanya semakin kesini terlihat bahwa SBY itu hanya menyiapkan putra mahkota. Oke, bro. Saya kira bagian ini kita selesaikan ya. Artinya, poin Anda adalah, ya jangan salahkan Anies dong. Tidak, sebagai rakyat saja. Kita kan harus bersih hati. Iya. Alego. Kita berharap ada timbal balik juga dari PSBY. Oke. Semoga dia mendengar suara ini. Mudah-mudahan nanti dianulisir. Sifat-sifat negarawan. Sifat yang lebih bijaksana. Jangan kemudian Anda terlalu memaksakan anak Anda. Kemudian Anda mengabaikan. Iya, maksudnya mudah-mudahan dianulir itu nanti. Harus. Kalau dia tidak. Tetap. Anda kan platform tidak berubah. Calon presiden yang diusung tidak berubah. Pak IRH, demokrasi yang baik itu mendengar suara rakyat. Oke. Kita ini juga harus terbiasa menyampaikan pesan kepada Elie. Oke. Kami rakyat memerintahkan kalian, SBY, Pak Suliapalo, Pak Anies, PKS, segera ketemu untuk Tabayun. Dan tidak usah diekspos. Oke. Dan seluruh jurubicara yang memanasi persoalan ini, yang membuat galau ini rakyat, berhenti untuk berbicara saling menghujat. Oke. Karena semua pertunjukan yang kalian buat itu tidak sejalan dengan nasihat SBY. SBY berkali-kali mengatakan politisi, kader demokratis itu harus santun. Santun. Oke. Tapi hari ini kan hancur semua berantakan. Jadi serangan mereka kepada Anies, tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka lagi menghancurkan Partai Demokrat itu sendiri. Oke. Karena Demokrat itu dibangun oleh Pak SBY, dengan prinsip-prinsip kelembutan. Sikap negarawan, sikap edukasi. Tapi kalau yang terjadi hari ini kan, hanya karena Agus belum, kan? Belum berkesempatan, kan? Dan sebagai warga negara Republik Indonesia, dia banyak sekali sudah mendapatkan privilege. Tolos. Iya. Yang kedua kita... Kan dia masih muda, usianya lebih tua. Lebih muda. Justru lebih pantat. Masih banyak. Bang Erha ini juga salah satu kandidat yang diharapkan banyak orang sebagai calon wakil presiden. Layak. Layak untuk menjadi presiden youtuber. Saya presiden all you. Enggak serius. Aliansi Lintas Youtuber. Abang kan juga di... Saya kan mendengar juga toko-toko muda yang memang diidolakan oleh jutaan orang. Oke. Kita... Bagian ini kita skip dulu ya. Kalau ada tambahan, silahkan. Tidak ada batasan kita ngomong di ruang ini. Tapi... Kan adelas... Kalau kita misalnya bicara tentang perubahan. Ya perubahan itu harus menang. Kalau kalah gimana? Itu enggak ada gunanya, kan? Iya. Oke. Sekarang, menurut Anda, strategis enggak? Langkah untuk menggandeng Cak Imin dan PKB. Sangat strategis. Oke, silahkan lakukan eksplorasi eksplorasi. Jangan dilihat pada satu orang, Cak Imin. Oke. Karena Cak Imin itu kita umum partai. Berarti dia mengikat jutaan kader dan simpatisan. Ada infrastruktur yang terhubung ke akar sosial. Dan kemudian kan banyak survei analisa yang mengatakan bahwa pertarungan yang paling strategi itu di Jawa Timur. Iya. Kebetulan ada representasi partai politik dari basis NU yang dipimpin oleh Mohaimin. Jadi kalau ditanya apakah merangkul Mohaimin ini strategi? Sangat strategi. Ini kan berhasilan Pak Anis, Pak Syawedan. Menarik partai yang punya pengentalan di istana, kemudian bergabung dengan oposisi. Mestinya kan demokrat melakukan peranyaan. Senang, senang. Senang, happy. Wah ini peluang menang kita makin gede ini. Dan mereka yang harus mengumumkan ke publik. Kami bahagia, kami senang. Ternyata Pak Anis ini berprestasi. Bisa merangkul. Walaupun PKB itu belakangan kan dianggap berbeda dengan kubur perubahan. Jadi langkah-langkah kemajuan yang dipersembahkan oleh Pak Anis, Pak Syawedan. Justru hanya karena kepentingan anak, satu anak saja. Ini semua jadi berantakan. Ini bacaan publik ya. Walaupun saya sendiri masih merasa bahwa Ahaye ini juga punya kedewasaan. Karena terakhir juga saya ikuti wawancara, semoga tulus. Buat dia juga sebenarnya tidak terlalu ambisi. Berarti apa? Ada di lingkaran Agus Harimurti, di lingkaran SBE, yang memang kerjanya mengumpuli. Kerjanya memang tidak melihat bahwa hadirnya PKB itu sebagai prestasi. Padahal kalau kita membaca secara terang di ruang publik, poin kelima itu mengatakan capres itu kan diberi kebenangan untuk merangkul. Memperluas. Memperluas. Jangankan PKB, satu orang toko saja bisa kembali bergabung dengan rakyat di arus perubahan. Itu suju syukur kita. Bukan kita maki. Oke, tapi kalau misalnya ya, menurut Anda, skenario terbaik apa bagi seorang Anis untuk menghadapi lawan dalam elektoral ya, bukan lawan dalam pertarungan apapun, dengan tujuan tentu menang. Nah sekarang, kita ini ada hidangan nih, ada Prabowo, kemungkinan besar Prabowo itu nggak jauh-jauh dari Erick Thohir, dan tidak akan jauh-jauh dari Gibran. Let's say, tiba-tiba MK mengabulkan permohonan, tapi tergantung sain MK juga, sain istana juga kan? Setuju. Nah, Prabowo Gibran, lalu tiba-tiba Ganjar ini, mungkin dengan, wah kalau gitu kita cari toko NU juga, tiba-tiba. Bisa dengan AHY juga. Bisa dengan AHY juga. Iya, Ganjar AHY, Ganjar Mahfud MD kan, Ganjar Sandiaga Uno misalnya. Lalu ini Anis nih, Anis let's say dengan Cak Imin, atau Anda mau masukkan menu baru misalnya, tiba-tiba ada kejutan juga. Kalau saya, Anis, Cak. Itu yang saya mau ngomong, izinkan saya bicarakan. Oke, silahkan, silahkan. Dari tadi kan Anda sudah bicara, serius sekali Anda. Sampai nggak bisa ketawa nih. Iya. Oke, silahkan, silahkan. Karena tema ini agak sensitif. Oke, oke, oke. Saya tuh setelah mengamati podcast Abang Erha ini sama Mas Gato tadi, hati saya senang. Karena ini pernyataan dari mantan panglima TNI. Oke. Bukan seorang mayor. Iya, bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Dia mengatakan bahwa ini semua kan masih berproses. Belum saling mengunci. Dan waktunya kan masih ada. Kita tidak tahu di tengah jalan apa yang akan terjadi. Ini kan bahasa sebagai seorang yang memiliki basic tawhid yang bagus. Bahwa kita manusia bisa putuskan. Tapi dalam proses kita nggak tahu. Kalau Allah merencanakan lain. Yang pasti itu kalau sudah didapatkan, katanya. Ada satu poin. Iya. Yang kita harus bersyukur. Kembalinya PKB ke jalan arus perubahan. I see. Yang kita harus pastikan bahwa ini satu prestasi negosiasi, lobby yang dilakukan oleh Surya Palu dan Pak Anies. Kita harus sambut gembira. Ada saudara-saudara kita dari Partai Kebangsaan yang selama ini mesra di lingkaran kekuasaan. Iya. Tiba-tiba memutar 180 derajat JPS bergabung dalam barisan. Mestinya ahlan luas ahlan. Kita harus ahlan luas ahlan. Kita sambut dengan Rabana, dengan Ibu. Bro, saya dikasih kode itu. Inti suaranya kurang kuat. Kurang kuat. Lalu ini jangan di atas. Hilang nanti suaranya. Karena beda kita. Karena kita live. Iya. Internet kan. Connection. Oke. Jadi, apa tadi ya? Soal ahlan luas ahlan. Iya. Nah, di saat rakyat gembira dan senang melihat bergabungnya PKB. Kemudian kan kawan-kawan di CKS dipimpin oleh SBI. Ada orkestra politik baru kan. Iya. Yang, wah ini apa lagi kan drama-drama. Apa lagi nih kan. Iya. Nah, kemudian saya baca di Twitter itu trending topic semalam. Satu kata yang selalu melekat dalam situasi psikologi SBI ketika marah. Yaitu baperan. Oh, baperan. Oke. Sebenarnya kata ini sudah bisa menjadi pintu masuk perlindungan bagi Pak SBI. Di usia dan kematangan beliau tidak boleh lagi seperti begini. Oke. Tetapi saya masih berdoa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Semua ini bisa diselesaikan. Tidak boleh saling mengunci. Kita taruh ya. Kawan-kawan yang baru belajar politik, adik-adik kita ini di Demokrat. Yang baru belajar politik mungkin marah mencacu maki. Tapi kalau saya pribadi, saya anggap ini kan proses latihan. Oke. Belum final. Iya. Karena Demokrat mengatakan kami bergabung mendukung Pak Anies dengan berbagai alasan. Karena beliau adalah orang baik, punya visi dan lain-lain. Dan kami setia, kita juga minta Pak SBI tidak boleh keluar dari gerakan perubahan. Oke. Harus kembali. Anda mau setia nggak dengan gerakan perubahan? Karena saya membaca sampai malam ini, rakyat itu masih berdoa loh. Bukan berpikir, berdoa agar Pak SBI jangan pergi meninggalkan rakyat yang lagi berjihad politik untuk perubahan. Terima kasih.